Audio Audio Ada tidak menengah ke bawah Atau dari keluarga yang Tidak harmonis Nah Bukan sedikit orang sih Yang menyesali semua itu Padahal semua itu Merupakan ketentuan Allah Yang mana kita itu Tidak bisa untuk Memilih Itu Sebuah takdir yang tidak bisa Kita Ubah Nah Kalau misalkan Ada yang bertanya Kepada kita Mengenai tujuan hidup kita Atau misalkan Tentang Hal-hal yang menjurus Kepada masa depan Nah biasanya kita juga kebingungan Kadang bertanya-tanya Kepada diri sendiri Kita mau kemana coba Kita juga malah jadi bingung Tapi Sayang sekali Pemuda Atau beneran sih muda Banyak terjerumus Kepada hal-hal yang negatif Seperti pergaulan bebas Pergaulan bebas di jam sekarang itu Emang benar-benar Tidak bisa ditoleran Kenapa? Karena Bukan hanya pacaran, kasus pacaran itu Emang banyak Bukan hanya tawuran Bukan hanya Meminum minuman Yang beralkohol Atau Mengkonsumsi Obat-obatan yang Dilarang Padahal semua itu Mereka lakukan Karena mereka Mencari kebebasan Menurut Generasi muda Yang sekarang itu Ketika Sudah Dewasa Kita tuh bebas Kita gak mau Dikuskan Nah terkadang orang tua juga Menganggap Bahasanya Memang harus diawasi Remaja itu memang harus diawasi Kenapa? Karena Supaya tidak Salah dalam memilih jalan Tetapi kebanyakan dari orang tua juga Salah dalam mengekang Malah Anaknya itu merasa terkekang Nah dari situ Makanya banyak yang membangkang Dan Lebih Suka untuk Mencari kebebasan sendiri Seperti Masuk ke Pergolai bebas Pacaran Misalnya Manah di dalam Al-Quran Sudah dijelaskan Latak robu jina Itu Udah jelas banget Kalau misalkan kita tuh Jangan Mendekati jina Tetapi Karena Bukan hanya sedikit Tapi banyak sekali Generasi zaman Beli sekarang itu Tidak peduli Sama yang namanya Ilmu agama Mereka Belajar agama Hanya sekolah dasar Mungkin sekolah dasar SMP Itu pun Hanya satu pelajaran Dari satu pelajaran Itu pun Satu Atau Buat jam Apakah kita cukup Hanya mempelajari Ilmu agama Yang mana itu Yang Akan Menjadi Pendoman kita Pendoman hidup kita Kalau misalkan kita Mempelajarinya dengan baik Pasti tidak Terus Terkadang juga Generasi zaman sekarang itu Galau Kebanyakan galau Kenapa? Karena Memikirkan tentang Pasangan itu Tentu di Umur-umur Tidak Tidak Kita 17 tahun ke atas Terkadang Kita berpikir Kenapa sih Kok gak ada orang yang Suka sama kita Gitu ya Kok Orang-orang Kayak gampang banget Buat pacaran gitu Gampang banget Buat ganti pacar Tapi kok kita Kayak gak ada Kayak gak laku gitu Padahal Di dalam Al-Murah sendiri Udah dijelaskan gitu Adul Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wamin kuli Syai'in Halopan Wamin Apa Wamin kuli Syai'in Falaktana Zawik Zainah Selalakum Dan dari Segala sesuatu Allah SWT Telah menciptakan Pasang-pasangan Agar apa Agar Semua Yang berpasang-pasangan itu Ingat kepada Allah SWT Nah Tentu Kita jangan khawatir Mengenai jodoh Ataupun pasangan hidup Karena apa Karena kita Sebenarnya Kita telah memiliki Pasangan hidup Cuman Sudah dipertemukan Jangan khawatir Apalagi Bagi para masyarakat Yang sedang belajar Ketika kita Lulus dari sini Insya'Allah Banyak yang ngelamar Itu Sebenarnya Bukan Apa Lulus Sebenarnya Itu bukan Suatu Jaminan Tetapi Kita harus percaya Bahwasannya Kita itu Memiliki Potensi Dan memiliki Kelebihan Yang mana Tidak dimiliki Orang-orang yang di luar Seperti Kita bisa Bersarap Itu merupakan Suatu kelebihan Kita bisa Life skill Apapun Seperti Tobe Itu sangat Bermanfaat Apalagi di masyarakat Terus Yang pandai Melukis juga Nah Kemudian Kita juga bisa Baca Al-Quran Hapal Hapal Tazminya Terus Tahu Nahu Sorok Nah Itu tuh Merupakan Suatu yang Pertanya kita Banggakan Bahwasannya Kita tuh Disini Belajar Dan Yang mana Kita disini Memiliki Kualitas Yang lebih baik Daripada Di luar Jadi Kita Yang Apalagi Merendah diri Karena Belum Ketemu Sama pasangannya Kita Sebenarnya Udah ada pasangan Cuman Belum ketemu Aja Jadi Mungkin Sekian Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh